Robot Lucu Mereka ke TK atau SD Dan di sini ada antrian mobil yang cukup panjang Mungkin ada kecelakaan mobil di jalan Oh, lihat! Aku benar! Ada kecelakaan! Terjadi di perempatan Ada dua mobil dengan bumper yang rusak Mungkin satu mobil menerobos lampu merah dan menabrak yang lain Mobil polisi baru datang Polisi memberi batas lokasi kecelakaan itu dengan tanda khusus Sehingga pengemudi lain bisa menghindarinya Mereka akan menyelidiki siapa yang melanggar aturan lalu lintas Apakah kamu mendengar sirina ambulans? Mereka datang untuk memeriksa pengemudi yang kecelakaan Semua mobil memberikan jalan Lihat! Dokter keluar dari mobil dengan koper obat di tangannya Tersedia semua peralatan dan obat-obatan yang diperlukan untuk pertolongan pertama Contohnya, kamu mungkin perlu tonometer untuk memeriksa tekanan darah Dan jarum suntik untuk injeksi Jika korban terluka serius dan harus dibawa ke rumah sakit Ada kursi roda khusus di dalam ambulans untuk membawa mereka Oh, aku melihat pengemudi terluka di mobil Suzuki Kuning Dia seorang gadis Dia menderita luka lecet pada dahinya Tapi, dia baik-baik saja Dokter akan menempelkan plester luka di atasnya Lukanya akan sembuh dalam beberapa hari Aku kira kepalanya terbentur dengan setir Terima kasih dokter untuk pertolongan pertamanya Untungnya, pengemudi piusoh hijau tidak terluka Ambulan setelah pergi sekarang Dengan sirine, mereka bisa sampai ke rumah sakit lebih cepat Dan tidak perlu menunggu di lampu lalu lintas Karena dalam hal ini, ada orang yang perlu bantuan dengan cepat Oke teman-temanku Lalu lintas sangat ramai di jalan Terutama pada perempatan Kecelakaan sangat sering terjadi di sana Jadi, hati-hatilah di jalan Ingat, bahwa kamu adalah bagian dari lalu lintas Nyawamu dan nyawa orang lain Tergantung pada perilakumu di jalan Halo teman-temanku Beberapa waktu yang lalu, kita melihat kecelakaan di perempatan Apakah kamu ingat? Suzuki Kuning menabrak piusoh hijau Sopirnya sih baik-baik saja Salah satu dari mereka hanya terluka di bagian dahi Tapi sayangnya mobilnya rusak Mobil hijau bahkan tidak dapat berjalan Mungkin saja mesinnya rusak Lihat! Masih ada asap dari kapnya Aku pikir harus segera dibawa ke garasi Mekanik harus melihat dan memperbaikinya Oh, tapi bagaimana cara membawanya? Aku tidak bisa menarik dengan tali Karena roda depan tidak bisa bergerak Itu sebabnya aku menelpon truk pengevakuasi Ini dia, lihat! Tidak begitu besar Tetapi punya derek yang dapat mengangkat mobil ke atas truk evakuator Terutama jika mobil tidak dapat berjalan sendiri Lihat ke sini teman Itu adalah alat pengangkatnya Bisa turun, menjepit roda Dan mengangkat mobil berlahan-lahan dengan katrol khusus Meletakkan mobil dengan hati-hati di atas truk evakuator Oke, siap? Sekarang, mari kita ke garasi Saat piusoh hijau dibawa ke garasi Ayo, kita lihat jenis truk evakuator lain Wow, lihat! Evakuator ini memiliki peron khusus Yang dapat diturunkan Dan mobil dapat naik sendiri Setelah itu, peron dinaikkan Dan menempatkan mobil secara horizontal Yang ini adalah truk evakuator raksasa Untuk membawa kendaraan yang berukuran besar Mobil ini juga memiliki peron yang bisa diturunkan Kendaraan besar naik ke atasnya Dan kemudian peron dinaikkan Wow, wow, wow! Lihatlah, truk evakuator panjang bertingkah dua ini Ini digunakan untuk membawa dua mobil atau lebih Truk ini juga disebut pengangkut mobil Peron bagian atas diturunkan Lalu jeep merah dan notchback biru Bisa naik ke atasnya Saat peron dinaikkan lagi Kemudian dua mobil lain naik ke peron yang lebih rendah Mobil balap oranya Dan notchback putih Pengangkut mobil semacam ini Sering digunakan untuk mengirim mobil baru Lihat, ini adalah evakuator dengan hiuso hijau di atasnya Berjalan lambat? Pasti Karena membawa beban besar dan berat Itulah sebabnya Mengapa belum sampai garasi juga? Teman baikku Hari ini kita belajar tentang satu kendaraan lain Mobil evakuator Jika kamu melihat ketika ada kecelakaan di jalan Kamu tidak bisa membereskannya tanpa evakuator Hati-hatilah di jalan Tolong Pasti kecelakaan yang terjadi akan berkurang Malam telah datang Suasananya sangat sunyi Tidak ada seorang pun di jalanan Ups Suara keras apa itu? Itu deru mesin Tim balap mobil datang untuk mengunjungi Handy-Andy Wow Mereka sangat kencang Lampunya juga sangat terang Lihat saja mereka Hai teman-temanku Aku punya banyak pekerjaan di garasiku Sayangnya Tidak bisa diselesaikan tepat waktu Oh Dan disini Ada banyak mobil balap yang keren Kita akan melihat mereka lebih dekat Dan Belajar tentang mobil jenis baru Yang pertama Mercedes-Benz Sport coupe dengan warna merah yang keren Wow 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 Pintunya bisa naik Aku tidak percaya Mobil ini memiliki dua pintu dan dua pipa knalpot Seperti kebanyakan mobil sport Mobil ini juga sangat cepat Dan Dan lajunya bisa bertambah dengan sangat singkat Sekarang kita akan melihat Lamborghini Mobil dengan warna kuning cerah yang sangat indah Mobil super ini selalu ambil bagian dalam balap dan sering menang Ini super cepat Sangat sulit untuk menyalipnya Karena ia melaju lebih cepat daripada angin Wow Ini Ferrari Biasanya Jenis mobil ini merah Itu Adalah pesaing utama Lamborghini di trek balap Yang menarik adalah Mesinnya di bagian belakang mobil Tidak berada di depan seperti umumnya Ini membuat mobil menjadi lebih mantap di jalan Saat melaju kencang Hampir semua mobil balap memiliki mesin di bagian belakang Lihatlah Keindahan si biru ini Porsche Panamera Ini adalah sport faceback dengan lima pintu Ini adalah mobil besar dan nyaman Untuk digunakan di dalam kota Tapi Kekuatannya bisa membuat iri mobil balap lain Wow 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 Lihat ini Ini masih rati Ini adalah sport coupe hijau Mobil balap kencang Dengan mesin yang sangat kuat Ini adalah kendaraan yang nyaman untuk perjalanan yang jauh Oke teman-temanku Kita telah melihat lima mobil balap yang berbeda Aku harus kembali ke tempat kerja Halo semua Musim gugur telah datang Itu berarti Musim dingin akan segera tiba Salju segera muncul Dan semua jalan akan dipenuhi salju Sangat berbahaya untuk mengemudi di jalan licin Sehingga Sangat penting Untuk memilih ban yang tepat Ban untuk musim panas Lebih keras Untuk aspal kering Ban untuk musim dingin Lebih lembut Dengan pelindung Yang membantu mobil Tidak tergelincir di jalan es Kita harus mengganti ban Untuk musim salju Hingga musim dingin Sayangnya Ban musim dingin lamaku telah tipis Dan aku harus membeli yang baru Jadi Sekarang aku harus mengganti yang lama Dan pergi ke toko untuk membeli yang baru Apakah kamu akan membantuku Untuk memilih ban baru teman-temanku Untuk menemukannya Bukanlah hal yang mudah Kamu harus mencocokkan dengan tipe mobilmu Dan juga berpikir Tentang jalan mana yang akan kamu lewati Kami hampir sampai teman-temanku Ups Apa yang terjadi? Perhatikan Ada asap dari jendela Ya Tuhan Itu api Kita harus memanggil Regu pemadam kebakaran Cepat Selamat sore Ada kebakaran di jalan mobil nomor 5 Di lantai 4 Asap tebal keluar dari jendela Datang kesini cepat Tolong Mungkin ada banyak orang di dalamnya Aku yakin temanku Tim pemadam kebakaran Akan datang dalam beberapa menit Karena markasnya dekat dari sini Oh Ingat Bahwa truk pemadam kebakaran Boleh menerobos lampu merah Ketika menyalakan lampu darurat dan sirine Ini penting Karena hidup seseorang Tergantung pada seberapa cepat mereka datang Hore Aku mendengar sirine mereka Mereka datang Ini adalah para pemadam kebakaran Dua mobil telah datang Pertama kali Mereka mengambil tutup lubang hidran Di dekat bangunan Di bawah lubang Ada pipa hidran yang menyuplai air Mereka akan menghubungkannya ke selang dari truk pemadam kebakaran Lihat Air disemprotkan dari selang kebangunan yang terbakar Oh Aku melihat seorang pria muncul dari jendela di lantai terakhir Selamatkan dia Ada tangga darurat di salah satu truk pemadam kebakaran Tangga dinaikkan Dan orang dari jendela bisa turun dari atas Ia diselamatkan Perhatikan Ambulan juga datang Ini akan membawa orang itu ke rumah sakit Untuk diperiksa Aku terkesan dengan kecepatan tim pemadam kebakaran dalam bekerja Itu saja Api telah padam Hore Tim pemadam melakukan segalanya dengan cepat dan tepat Terima kasih pada mereka Selamat ya Jadi temanku Kita tidak membeli ban musim dingin Tapi Kita telah melakukan hal yang baik Kita membantu menyelamatkan seorang pria Dan melihat seberapa cepat tim pemadam bertindak Sudah waktunya bagi saya untuk pulang ke rumah Sampai ketemu lagi teman-temanku Hari ini sungguh indah Matahari bersinar Dan kamu juga bisa mendengar kicauan burung Begitu menyenangkan Di sini kita berada di garasi Di mana Handy Andy bekerja Dia berjanji memberitahumu sesuatu yang sangat penting hari ini Halo teman-temanku Apakah kamu siap untuk mempelajari lagi tentang jenis mobil? Terakhir kali saya beritahu tentang 5 mobil yang berbeda Saya harap kamu ingat Ya kan? Yaitu Audi Land Rover Peugeot Opel Dan Lexus Oke Hari ini kita akan belajar tentang 5 mobil lagi Mari kita mulai Mobil pertama adalah Renault Clio Merah Ini adalah hatchback dengan dua pintu Satu untuk pengemudi Dan yang lain untuk penumpang Aku ingin mengingatkan kamu Bahwa hatchback adalah mobil dengan pintu belakang yang naik Mobil ini sangat cocok untuk dipakai di kota Tidak begitu besar Tetapi punya bagasi yang luas dan tidak boros bensin Lihat sini Ada satu mobil lagi yang ringkas Suzuki Swift Dengan warna orannya yang keren Ini juga hatchback dengan dua pintu di depan Dan pintu bagasi di belakang Mobil ini berpenggerak roda depan Artinya roda depan yang berperan utama Wow Ini mobil putih yang keren Jika kamu membandingkannya dengan mobil lain Ini akan tampak lebih besar Ini BMW 7 Notchback mewah Dengan penggerak empat roda Ingat teman-temanku Notchback adalah sebuah mobil dengan bodi tertutup Dan punya empat pintu Yuhuuu Aku melihat satu notchback lain Tetapi sedikit lebih kecil Akura Dengan warna hitam yang bagus Mobil ini memiliki lima kursi Dua di depan dan tiga di belakang Dan mempunyai empat pintu Seperti semua mobil notchback Oke teman-temanku Mobil terakhir adalah Volkswagen biru Ini mobil empat pintu yang ringkas Dengan ruang yang cukup Untuk pengemudi dan penumpang Mobil ini sangat nyaman Untuk semua orang Ini cocok sekali untuk dikendarai di kota Itu saja untuk kali ini teman Kita telah melihat lima jenis mobil Lain kali Kita akan melihat mobil-mobil lain Aku harus kembali ke garasi ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah melihat kartun kami Pilih saja apa yang ingin kamu tonton sekarang Kami punya banyak sekali kartun yang menarik Terima kasih sudah menonton